Terima kasih telah menonton Di mana curhatannya, Sule khawatir jika nantu baby Adzam tak kenal lagi dirinya karena lebih dekat dengan Faris Utama Namun Sule yakin bagaimana juga nanti baby Adzam tetap akan mencari ayah kandungnya Setelah CLBK dengan Natalie Holzer, Faris Utama kerap terlihat bersama Natalie dan Adzam Beberapa waktu lalu, Sule sempat dirundung kesedihan karena khawatir baby Adzam tak mengenalinya Padahal sebelum Faris datang, setiap hari Sule menelpon baby Adzam Baru-baru ini, Faris Utama diisukan sudah melamar Natalie Holzer tepat pada momen ulang tahunnya Di balik kebahagiaan Natalie Holzer dan Faris Utama, nasib Sule saat ini menjadi pertanyaan Banyak yang menanyakan soal kedekatan Sule dengan putranya, Adzam Apalagi mengingat Faris Utama begitu dekat dan akrab dengan Adzam Bahkan Adzam lebih sering bertemu dengan Faris Utama daripada Sule Sule mengaku yang disedihkan olehnya Adzam tidak tahu siapa ayahnya Apalagi mengingat Sule jarang bertemu dengan Adzam berbeda dengan Faris Utama Bahkan momen kebersamaan Adzam dan Faris Utama kerap terlihat di media sosial Bahkan saat baby Adzam menangis hanya Sule yang mampu meredakan tangis putranya Lantas, benarkan nasib Sule kini sedih karena baby Adzam semakin menjauh darinya setelah kehadiran Faris di kehidupan Natalie Holzer Menanggapi hal tersebut, Sule sempat buka suara tak menampik bahwa dirinya sempat khawatir putranya lupa kepadanya Meski begitu, perlahan Sule meyakini bahwa putranya bagaimanapun tetap akan mencari ayah kandungnya Lebih lanjut, Sule pun berharap agar mantan istrinya, Natalie Holzer tak menghalangi dirinya bertemu anak bungsunya tersebut Mengikhlaskan Natalie menempuh hidup baru dengan Faris diterima oleh Sule Sebab bagaimanapun baby Adzam adalah darah dagingnya Perceraian Sule untuk kedua kalinya dari Lina Jubaedah dan Natalie mudah berpaling Meski begitu, bagi Sule perpisahan dengan kedua mantan istrinya tersebut sesuatu pasrah ia terimakan Namun, ia tak rela mengikhlaskan baby Adzam dan tak akan pernah dilakukan Bahkan saat dirinya digosipkan tak lagi menafkahi baby Adzam, Sule murka Sule membeberkan klarifikasi meski berpisah dengan baby Adzam dirinya tetap menafkahi anak bungsunya tersebut Bagaimanapun menafkahi putranya dari Natalie Holzer tersebut tetap kewajiban yang harus ia tunaikan sebagai syariat yang dianutnya dalam Islam Saat ditanya lagi soal baby Adzam, Sule memaklumi jika putranya belum memiliki ingatan atau bisa saja lupa kepadanya Namun, Sule meyakini kelak di umur baby Adzam 4 tahun putranya akan mengingatnya Sule membeberkan nanti baby Adzam akan tinggal di tempatnya Sebagaimana perundang-undangan dan perjanjian perpisahan dengan Natalie soal asu putranya Terima kasih telah menonton!